Halo, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas soal langsung 3 nomor. Nomor 51, 52, dan 53. Ini soal nomor 51. Impor mobil buatan Korea Selatan oleh Indonesia akan meningkat bila A. Pendapatan masyarakat Korea Selatan naik. Kita langsung bahas aja supaya cepat. Impor mobil buatan Korea Selatan oleh Indonesia akan meningkat bila pendapatan masyarakat Korea Selatan naik. Jawaban yang tidak tepat ya, jadi tidak ada hubungan antara impor Indonesia dengan pendapatan masyarakat Korea. Jawaban A, kita abaikan. Kemudian jawaban B dan C ini berhubungan. B, bila pendapatan masyarakat Indonesia naik. C, bila pendapatan masyarakat Indonesia turun. Kalau kita logikakan, impor mobil Korea Selatan oleh Indonesia akan meningkat. Pastilah karena pendapatan masyarakat Indonesia naik. B, bukan karena pendapatan masyarakat Indonesia turun. Jadi jawaban B ini betul. Tapi kita tidak salah juga kalau bahas yang D sama E. Impor mobil buatan Korea Selatan oleh Indonesia akan meningkat bila rupiah terdepresiasi terhadap won. Terdepresiasi itu adalah turun. Depresiasi itu penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Jadi kalau rupiah terdepresiasi terhadap won, berarti rupiah nilainya turun terhadap won. Kalau rupiah nilainya turun terhadap won, berarti harga mobil Korea Selatan tentu jauh lebih mahal dibanding sebelumnya. Dan itu tidak mungkin mengakibatkan impor mobil buatan Korea oleh Indonesia akan meningkat. Justru akan turun. Jadi jawaban D itu salah. Kemudian yang E. Terjadi inflasi di Korea Selatan. Kalau Korea Selatan terjadi inflasi, otomatis barang-barang di Korea Selatan akan mahal, meningkat harganya, termasuk mobil. Itu artinya kalau Korea inflasi, berarti mobil buatan Korea semakin mahal buat Indonesia. Dan itu akan mengakibatkan impor turun, bukan meningkat. Jadi jawabannya adalah yang B. Jelas, kita, oh ya, inflasi itu apa? Menurut ada yang bertanya, inflasi adalah keadaan perekonomian yang menunjukkan kenaikan harga-harga barang secara umum dan terus-menerus. Intinya harga-harga naik, itu inflasi. Sudah, nomor 51 beres, kita langsung ke nomor 52. Nomor 52, kegiatan manajer untuk menemukan solusi. Solusi atas hal-hal yang belum terselesaikan, termasuk dalam penerapan fungsi kegiatan yang mana? Apakah pengawasan, perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, atau pengorganisasian? Jadi kita bahas sekarang, apakah menemukan solusi atas hal-hal yang belum terselesaikan, itu masuk yang mana? Yang paling tepat di antara kelima ini. A, apakah masuk ke pengawasan atau controlling? Kita lihat di sini. Controlling atau controlling pengawasan adalah kegiatan menilai suatu kinerja berdasarkan pada standar yang sudah dibuat, serta melakukan perubahan atau perbaikan bila dibutuhkan. Giatan dalam controlling di antaranya adalah satu, mengepolasi keberhasilan, dan seterusnya, sesuai indikator yang sudah ditapkan. Kemudian yang kedua, melakukan langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan. Dan yang terakhir, termasuk pengawasan atau controlling adalah memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini, nomor tiga ini, persis seperti yang ditanyakan dalam soal. Menemukan solusi atau memberi alternatif solusi itu termasuk pengawasan atau controlling. Jawabannya yang A, untuk nomor lima dua. Terakhir, kita langsung ke nomor lima tiga. Nomor lima tiga ini soal yang mudah ya, tapi tidak akan kita bahas. Berikut adalah prinsip penyelenggaraan kooperasi, kecuali. Kita lihat di sini, prinsip penyelenggaraan kooperasi ada tujuh, sesuai undang-undang dua lima nomor sembilan dua. Yang pertama sampai ketujuh bisa dilihat di sini. Kita lihat di sini, mana yang bukan prinsip penyelenggaraan kooperasi. Nomor A, keanggotaan bersifat sekolah dan terbuka ada di sini. B, pengelolaan dilakukan secara demokratis ada di sini. C, pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota ada di sini. Nomor tiga. Nomor E, kerjasama antar koperasi ada di sini. Nomor tujuh ya. Nah, yang D ini kalimatnya, pemberian balas jasa tidak hanya terbatas pada modal yang di sektor. Sedangkan di sini, yang kalimat yang betul dan lengkapnya adalah, Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Jadi, kecuali yang D. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya.